Karena hero yang di-band itu-itu aja gitu kan, kita jadi nggak sadar tentang hero lain nih guys. Banyak hero OP, tapi ada beberapa orang yang nggak sadar. Ada beberapa hero lain yang bisa membuat tim kita meningkat performanya. Hero ini meta guys, tapi banyak yang nggak sadar makanya akan gue bahas di sini. Memang tergantung timnya dan tergantung pilot dan lain-lain. Tapi performa hero meta itu jelas sangat diputuhkan. Hero sendiri memiliki pengaruh yang sangat besar di pertandingan. Hero meta kan sekarang banyak macam-macamnya tuh. Lancelot Tank lah, Novaria Roam, dan lain-lain. Banyak lah hal yang kayak gitu. Oke ada beberapa hero OP, tapi nggak sadar nih guys. Dan gue akan membahasnya tanpa banyak bahasa-basi lagi. Langsung aja berikut hero OP, tapi banyak yang nggak sadar di Mobile Legends. Yang pertama, Xavier. Hero magia yang satu ini memiliki tingkat kemenangan yang lumayan tinggi. Hero ini punya stack-nya guys di pasifnya. Trust Candance dari hero ini kuat banget cuy. Xavier dapat memperkuat skill berikutnya setiap kali skillnya mengenai hero lawan. Tahap 1 meningkatkan movement speed sebesar 50%. Tahap kedua bisa meningkatkan secara drastis lebar skillnya. Dan tahap ketiga akan mengurangi cooldown skill sebesar 4 detik, 12 detik untuk ultimate. Dan hero ini harus pandai dalam combo skill 1 dan skill 2-nya guys. Supaya bisa memberikan efek immobilis sekitar 1,2 detik. Kalau lawan itu kena sama skill 2 Xavier, akan terkena efek slow. Sementara kalau temennya, akan nambah movement speed sebesar 50%. Luar biasa juga burst damage dari hero ini. Karena bisa meningkatkan lebar dari ultimate-nya ketika pasifnya penuh seperti yang gue bahas tadi. Meski nih hero banyak kena nerf atau kena buff, tapi hal tersebut tidak membuat Xavier ini menjadi tak berguna. Malah justru masih patut diwaspadai di meta ini. Next ada Natalia. Sebagai hero assassin, jelas hero ini cukup memiliki kekuatan yang OP. Dia mampu rotasi kesana kemari untuk ngecek di mana keadaan musuh. Dia bisa ngecek di mana posisi musuh berada. Dan tentu aja hal itu akan menguntungkan banget bagi rekan satu timnya coy. Hero ini kalau udah nyampe late game bakalan menjadi ancaman sendiri untuk hero-hero yang memiliki pertahanan tipis. Hero ini cocok banget build physical penetration untuk mengincar beberapa hero yang lemah dan sukanya ngumpet di belakang. Tapi hati-hati kalau musuh punya novaria ya. Soalnya jangkauan hero ini buat open map enak banget tuh guys. Dan itu akan membuat Natalia terkunci pergerakannya. Karena wilayah yang ada Natalianya bisa terlihat jelas. Hero ini harus masuk rumput dulu 2 detik untuk masuk ke mode konsilnya. Sebelum dia itu melaju ke hero yang sedang sendirian. Oke next Julian hero factor yang satu ini ternyata diam-diam masuk jajaran meta guys. Tapi banyak yang gak sadar betapa OP-nya hero ini. Gue aja pake hero ini menang terus gitu kan MVP guys. Karena Julian itu damage-nya sakit. Cukup mendapatkan level 3 aja dia bisa melakukan kombo yang luar biasa kuat. Favorit gue adalah kombo skill 1 yang terakhir. Nah kalau skill 1 yang digunakan saat terakhir kali. Kombonya bakalan damage per detik kayak gini guys. Teras banget. Yang paling kuat dari Julian ini adalah pasifnya sih. Setelah menggunakan skill yang berbeda Julian akan memperkuat skill ketiganya. Menggunakan skill yang dia perkuat akan membuat seluruh skillnya memasuki cooldown selama 10-6,5 detik. Berkurang seiring dengan level. Tetapi basic attacknya dalam 5 detik berikutnya akan memberikan magic damage yang kuat. Dan menarik target menuju dirinya. Julian juga memperoleh 15% magic lifesteal tambahan selama 5 detik setiap kali dia mengenai lawan dengan skillnya itu. Next ada lagi hero OP tapi banyak yang gak sadar. Aldos. Karena kebanyakan yang pake hero ini lawak gitu kan jadi hero ini kurang diminati guys. Padahal tingkat ke-OPannya masih mengganggu. Gue aja sering ketemu Aldos tapi mainnya gak bener. Cuma peduli kill doang dan gak mikir bagaimana dia itu mendapatkan stack yang banyak. Tunggu late game, tunggu late game. Eh malah kalah duluan. Banyak tuh yang begitu. Sebenernya nih hero OP tapi gak pada nyadar aja guys. Hero ini OP dari segi damage-nya apalagi ketika stacknya udah penuh. Cuma ya itu harus sabar banget guys nunggu stacknya. Untuk pertahanan juga hero ini oke. Karena dia punya damage reduction di skill 2-nya. Dan Aldos punya shield setiap dia memberikan 2x basic attack. Shield-nya bahkan tergantung sama jumlah stack hero ini. Semakin banyak dia ngumpulin stack soul steel. Akan semakin kuat Aldos nanti. Sekali skill 1 gitu kan lawan akan ditinju kebingungan. Yah karena saking sakitnya gitu kan. Oke yang kelima untuk hero OP. Tapi banyak yang gak sadar adalah Leslie. Hero ini asli OP banget sih. Sulit untuk didekati sementara memiliki damage yang tinggi. Ya kalau jago mainnya. Sama jago untuk jaga jarak. Hero ini oke banget. Hero ini punya damage burst luar biasa dengan modal BOT aja udah membuat hero ini punya damage yang sakit. Gak ngotak sakitnya guys. Karena hero ini punya true damage. Efek WON gak akan berguna bagi Leslie. Dia bisa menembus pertahanan seperti WON. Makanya hero ini cukup OP. Satu-satunya cara nge-counter hero ini adalah dengan menggunakan item twilight armor. Atau bahkan item darah yang panjang. Karena dengan darah yang panjang tentu aja kita memiliki peluang untuk tetap hidup. Saat Leslie nge-hit dengan damage yang sakit parah. Bisa nyampe 1500 damage lebih dan itu true damage. Hero ini juga kalau didekati orang bisa menghindar dengan menggunakan skill 2-nya Leslie. Next lagi buat hero yang OP tapi banyak yang gak sadar ada Grok. Hero tank XP laner nih guys. Cocok ditaruh di XP laner untuk menghadapi beberapa hero yang keras. Untuk damage tentu aja Grok punya damage yang tinggi. Apalagi kalau Grok ini nahan skill 1-nya itu. Hero ini memiliki pasif yang cukup unik. Saat Grok ini memiliki physical attack yang tinggi. Jumlah physical attack tersebut akan dikonversi juga ke physical defense. Sebanyak setengahnya. Jadi gak heran kalau kita build sakit ke hero ini. Grok tetap memiliki pertahanan physical defense yang kuat. Ketika berada didekat dinding atau turret, Grok memperoleh 10% movement speed, physical defense, dan HP regen tambahan. Setiap physical attack tambahan yang diperoleh Grok akan meningkatkan physical defense-nya sebanyak 0,5 kali. Hero ini lemah terhadap magic defense karena pasifnya tidak mendukung hal itu. Gak ada penambahan khusus untuk magic defense. Di samping itu dia punya skill 1 untuk menutup kekurangannya tersebut. Skill 1-nya kalau ditahan terus bisa anti-cece gitu guys. Ultimate-nya yang paling sakit sih. Bisa stun lawan ketika dekat penghalang dan damage-nya cukup tinggi guys. Next lagi buat hero OP tapi banyak yang gak sadar selanjutnya ada Hanzo. Kalau lawan itu gak ada Natalia atau hero yang bisa masuk ke pertahanan kita dengan cepat. Wah hero ini bisa banget dan tidak terhentikan. Hero ini anti sama yang namanya hero high ground. Karena Hanzo memiliki skill ulti yang dapat membuat dia keluar dari tubuhnya. Skill 2 dari Hanzo bahkan bisa memberikan damage per detik yang lumayan sakit. Ke hero tipis khususnya. Bisa dengan instan gitu mencapai jarak tertentu dan bisa instan ngehit lawan yang kabur. Hanzo ini butuh attack speed yang tinggi karena itu akan mempengaruhi tingkat kekuatan hero ini. Bahkan Hanzo bisa juga untuk menembus pertahanan milik tank. Hero ini kalau dipegang sama yang bisa main wah bisa ganggu banget. Banyak hero assassin yang mengandalkan kecepatan tangan atau mekanik tinggi. Sementara hero ini tuh hanya mengandalkan makronya. Kita harus menyimpan tubuh asli Hanzo agar tidak kena bantai lawan. Dan membuat Hanzo ini bisa ngehit lawan bebas tanpa tersentuh. Hero ini kalau dipakai sama penakut cocok sih. Soalnya kalau Hanzo ulti dan rohnya keluar itu akan sangat mengancam bagi lawan. Tubuh aslinya kalau pinter jaganya itu bakalan tak terhentikan si hero ini guys. Peace.